Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat malam Selamat berjumpa lagi dengan video saya Channel Power Suriono Untuk tutorial kali ini Saya akan membuat bus setali Untuk lebih jelasnya Ikuti terus video berikut ini Dan video tutorial bikin pola ini Saya pakai Sekala Jadi semua ukurannya dibagi dua Semoga para sobat Bisa memahaminya Dan lebih jelasnya Para sobat bisa lihat di dekrisis saya Dan semoga dengan memakai pola skala ini Para sobat lebih mudah Untuk mempraktekannya Dan kita mulai Dengan ukurannya C'mon Dan saya bacakan untuk ukurannya Panjang blus 80 cm Untuk skala nya 40 cm Panjangnya dan bahu 36 cm Dan bahu 36 cm untuk skala nya 18 cm Lebar dada 32 cm untuk skala nya 16 cm Lebar punggung 34 cm untuk skala nya 17 cm Lingkar dada 92 cm untuk skala nya 46 cm Lebar pinggang Lebar pinggang 74 cm untuk skala nya Lebar pinggang 74 cm untuk skala nya 37 cm 14 cm untuk skala nya 14 cm untuk skala nya 7 cm Kerowak tangan 45 cm untuk skala nya 22,5 cm Kita mulai Terutama kita garis dulu Di bagian bawah nya kita garis Dan kita ukur dulu Dan kita ukur dulu bagian pinggangnya 40 cm Berarti kita turun 20 cm untuk pinggang Kasih titik dulu Dan untuk kupnat kita kasih 13 cm Berarti 6 cm setengah kita kasih Dan untuk panjang baju nya 80 cm Untuk skala nya 40 cm Kita kasih titik dulu Dan untuk turun pinggul nya 22 cm Berarti kita kasih 11 cm Kita garis dulu Nah ini untuk garis pinggang Ini untuk garis pinggang Ini untuk garis pinggul ke satu Dan ini untuk garis pinggul ke dua Dan ini untuk Panjang baju nya Kita garis dulu Untuk bagian depan Dan kita kasih masuk Untuk kancing 4 cm Berarti kita kasih sekaliannya 1 cm Dan untuk bahu nya tadi 36 cm Berarti 18 cm Untuk sekaliannya kita kasih 9 cm Dan untuk karun Dan untuk karun bahu nya Ini 4 cm Kita kasih 2 cm Kita garis dulu ke sini Dan untuk kerowak tangan nya tadi 45 cm Untuk skalanya 22 cm Kita turun Kita turun Kita turun 12 cm Kita garis Untuk badan depan Kita kasih untuk skalanya 12 cm 12 cm 12,5 cm 12,5 cm Dan untuk lingkar pinggang nya Untuk skalanya tadi dikasih 10 cm Untuk kupnat kasih 3 cm Dan untuk pinggulnya dikasih 10 cm 100 cm Untuk skalanya 50 cm Kita kasih 13 cm Kita garis dulu pinggirnya Kita garis dulu pinggirnya Dan untuk Lebar dada Kita tadi 32 cm Untuk skalanya 16 cm Kita kasih 8 cm Kita kasih titik Kita langsung Garis Dan untuk Keras tali tadi Turunnya 25 cm Berarti kita kasih 12 cm Disini Jatuhnya Dan untuk Bagian Bawah Kita kasih garis Lengkung Seperti ini Teman-teman Biar jangan Angkat ke belakang Dan kita kasih Masuk untuk Kerawak leher depan Kita kasih 8 cm Berarti kita kasih 4 cm Kita garis dulu Nah ini begini Untuk leher belakang Kita kasih biasanya 9 cm Kita kasih 4,5 cm Kita garis disini Untuk Keras tali belakang Tadi Untuk turun Kancing ke bawah Kita kasih 25 cm Sekalanya 12,5 cm Kita garis dulu Ini Bagian Kerah Belakang Sampai ke depan Kita garis Ini namanya Kerah setali Ke depan Ini aja Biar gampang Ini dibentuk Agak dibentuk Nungkung Jadinya Ini untuk Kelipatannya Ntar Untuk open Sini Sudah selesai Untuk bagian Depan Kita potong Aja dulu Biar 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 Dan ini Untuk Ini Biasanya Dikasih 8 cm Kita kasih 4 cm Untuk Sekalanya Ini Normalnya 8 cm Biar Bunting Biar 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 dan ini jangan salah lupa tadi kupnat turun dari atas 27 cm kita kasih 13,5 cm kita kasih titik dan ini 20 cm kita kasih 5 cm jangan sampai kelupaan kupnat ini sangat penting untuk bentuk bodi kita kasih kupnat 3 cm dan untuk skalanya 3 cm dan ini 13 cm kita kasih 6,5 cm untuk turun kupnat dan ini di kupnat di bagian depan agak opal ya bentuknya sudah jadi di bagian pola depan nah ini bentuknya mentor seperti ini seperti ini para sobat bentuknya seperti ini dilipat ini opennya ini namanya keras tali dan kita kita beralih ke bagian belakang kita tepelkan saja di pas garis kancing kita kasih garis dulu ini untuk pahu kita naik 1 cm untuk badan belakang langsung kita garis biar pemirsa agak bingung ini untuk untuk kerowak dan ini untuk turun pinggang dan ini untuk turun pinggul 1 dan ini untuk pinggul kedua 22 cm dari pinggang dan ini untuk panjang bajunya kita ukur bahunya tadi 36 cm kita kasih 18 berarti kita masuk 9 cm disini jatuhnya dan kita cocokkan dulu bahunya jatuhnya disini dan untuk turun kerowak tangan kita kasih 2 cm untuk bebar punggung tadi 34 cm untuk skalanya kita kasih 8,5 cm dan untuk badan belakang skalanya kita kasih 11 cm 11,5 cm dan untuk pinggir pinggangnya kita kasih 9 cm kasih kubna 3 cm dan untuk pinggul tadi kasih pinggul 100 dan untuk skalanya tadi 50 cm kita kasih 12 cm kita garis dan ini untuk bahu dengan sampir lupa caranya begini kita garis kita garis kerowak selakang dan kita juga taris untuk kerowak tangannya seperti ini dan jangan buko tadi kubna kita kasih 9 cm 3 cm kita garis dulu ini tadi untuk kubnatnya gedenya 3 cm kita kasih setengah setengah cm garis dan jangan jangan lupa ini untuk turun kubnat ke pinggul itu kita kasih 13 cm dan untuk skalanya kita kasih 6,5 cm untuk dari pinggang kita potong polanya sudah jadi pemirsa antara badan belapan dan badan belapan sudah jadi tinggal sekarang teralih ke bagian tangan kita cukup lipat saja untuk bagian tangan yang bermudah para sobat kita lipat kertasnya dan untuk panjang tangan tadi 52 cm kita kasih 26 cm dan untuk tingkat tangan bawah kita kasih tadi 14 cm kita kasih 7 cm dan untuk tingkat tangan atas kita kasih 9 cm untuk 18 cm 18 cm untuk skalanya 9 cm dan untuk ini ini kerowak tangan tadi 22,5 cm kita kasih 11,5 cm disini jatuhnya kita garis kita garis nah ini kira-kira sangat mudah dan sederhana kita gunting gunting nah sudah jadi ini kerowak tangannya begini dan kita kasih ambil yang bagian depannya 1 cm kita gunting lagi biar tangannya jatuhnya ke depan jangan ke belakang kita tandai sudah jadi tangan sama badan begini ini pemirsa begini jadinya ini untuk belakangnya nah ini untuk depannya nah ini untuk bagian tangan nah untuk bagian depan kita akan ini kerasi tali nah ini begini pemirsa ntar jadinya begini tepat biar pemirsa lebih mengerti ini untuk tali ini ke belakang ini berdiri ini sekitar 4 cm lebih hanya nah ini sudah jadi begini mudah-mudahan pemirsa bisa memahaminya dan bisa langsung mempraktekan oke terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat dan untuk pemula terutama yang belum mengerti dan semua teman-teman yang belum paham saya kasih gambaran begitu kira-kira pakai skala ya semuanya ukuran dibagi dua semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video berikutnya jangan lupa tonton like subscribe share komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma selamat menikmati